Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya 26 Juni 2024, sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari kita melandasi di dalam membaca dan merenungkan akan firman Tuhan Sebelum itu, mari kita minta pimpin di dalam doa, kita berdoa Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam surga, terima kasih atas nafas, kehidupan, dan juga kesehatan yang masih kau berikan sampai saat ini Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan akan firmanmu sebagai landasan kami di dalam aktivitas kami Pimpin dan sertai kami sehingga kami dapat mengerti akan firman yang kami baca pada pagi hari ini Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa, amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 6 ayat yang ke 45 sampai ayat yang ke 52 Firman Tuhan Yesus berjalan di atas air Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Bethsaida Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau Sedang Yesus tinggal sendirian di darat Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal Maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu Lalu mereka berteriak-teriak Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut Tetapi segera ia berkata kepada mereka Tenanglah, aku ini Jangan takut Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka dan angin pun mereret Mereka sangat tecengang dan bingung Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap dekil Amin firman Tuhan Tema renungan pada pagi hari ini Tenanglah, aku ini Bapak ibu sadar-sadar yang terkasih dalam Yesus Kristus Berada dalam situasi sulit atau mencekam Tentu membuat kita menjadi panik Kalang kabut dan tidak tahu apa yang harus dilakukan Apalagi jika situasi yang dimaksud menyangkut keselamatan kita Hal itu dialami pula oleh para murid yang berada di atas perahu Para murid sedang melayar menuju Bethsaida Namun tiba-tiba datang angin kencang dan gelombang danau menerpa mereka Semua sangat ketakutan karena perahu menjadi sulit dikendalikan Kemudian datanglah Yesus berjalan di atas air itu Dan menghartik danau itu sehingga berubah menjadi teduh Namun para murid justru mengiranya hantu Mereka yang sedang panik karena angin dan ombak itu menjadi kabur Melihat kuasa Yesus Kristus yang besar Akan tetapi Yesus menyapa mereka dengan kasih dan mengatakan Tenanglah aku ini Yesus hendak menegaskan bahwa hanya dia yang sanggup menolong Dan kuasanya mampu meredakan badai Mereka semua masih terheran-heran dengan apa yang dilakukan Yesus Tetapi bagi mereka telah diperlihatkan kuasa Yesus Kristus yang melampaui badai Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Kita juga mungkin pernah mengalami situasi mencekam atau menakutkan Seperti yang dialami para murid Bahkan sering kita mendengar adanya ancaman bagi saudara-saudara kita di beberapa tempat Tetapi kita percaya bahwa Yesus hadir menolong kita dengan kuasanya Kuasa Yesus melampaui badai kehidupan yang sering datang dalam hidup kita Mari kita terus menyandarkan diri kepada Tuhan Yang dengan kuasanya mampu meredakan persoalan dan pergemulan kehidupan kita Kata Yesus, tenanglah aku ini Ia hadir dan menudukan semuanya Haleluya, amin firman Tuhan Mari kita berdoa Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam surga Terima kasih Karena engkau tahu menyertai kami Dalam membaca dan merenuhkan akan firmanmu Biarlah firman yang kami dengar Dapat membuatkan kami suatu kekuatan Dan tertanam dalam hati kami Sehingga kami dapat membentangkan kepada orang-orang yang belum mengenal akan engkau Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam surga Kami akan melakukan aktivitas Pimpin dan sertai kami ya Tuhan Sehingga aktivitas yang kami lakukan pada pagi hari ini Dapat berjalan dan sesuai dengan kehendakmu Tuhan, ala Bapak kami dalam surga Kami juga mendoakan pekerjaan Yang telah kau berikan kepada kami Biarlah kami bekerja sesuai dan seturut dengan kehendakmu Ya Tuhan, ala Bapak kami dalam surga Kami juga mendoakan Buat para lansia Pimpin dan sertai Berikan selalu kekuatan Berikan mereka masa tua yang sesuai dengan kehendakmu Tuhan, ala Bapak kami dalam surga Kami juga mendoakan buat pemerintah kami Dari pusat hingga pelosok Biarlah pemimpin yang memimpin Dapat memberikan suatu memimpin yang baik dan sesuai juga kehendakmu Tuhan, ala Bapak kami dalam surga Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Bapak ibu saudara saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus Demikianlah pembacaan renungan kita pada pagi hari ini Selamat pagi, selamat beraktifitas Shalom